Selamat datang kembali di Pak Gun Podcast. Untuk kalian yang sedang menyaksikan tayangan ini, lihat dong seragam Pak Gun, keren banget. Jadi ini merupakan seragam saya bersama dengan Indonesia Pasti Bisa. Jadi buat kalian semuanya yang sedang menyaksikan Pak Gun Podcast, akhir-akhir ini aku banyak terlibat di dalam pelaksanaan vaksinasi masal bersama dengan masyarakat, khususnya vaksinasi yang saya buat itu di wilayah Jakarta Barat. Jadi sedikit informasi untuk kalian semuanya, saya membuat vaksinasi gratis bersama Ivan Gunonin sudah tiga kali. Yang pertama di Kelurahan Tanah Sereal, lalu di Kelurahan Kali Anyar, dan kemarin saya buat di Gor Tambora. Dan Alhamdulillah sampai hari ini kurang lebih sekitar 8 ribuan masyarakat Tambora yang sudah vaksin bersama IGUN. Dan hari ini juga khususnya kali ini saya ingin mengucapkan dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Jadi untuk teman-teman yang saat ini sedang menyaksikan, semoga euforia kemerdekaan kita pastinya lebih terasa. Dan kalau misalnya kita berbicara merdeka, saya yakin sekali setiap penonton dari Pak Gun Podcast punya definisi merdeka versi kalian semuanya. Oke, bintang tamu saya hari ini cukup unik. Saya tidak menghadirkan sahabat selebriti, tapi saya mau ngajak kalian untuk bisa melihat tayangan berikut ini. Sekarang lalu saya titip duit untuk ke dokter sebarang ini. Periksaan Pak. Periksaannya apa Pak? Besok. Besok otomnya lusa. Selaksa juga boleh kan, ada cara kami secaranya. Saya ditipin duit, biar ibu periksa, kalau sehat, kami vaksin. Pulangnya dikasih sembakong, Pak Camatnya. Sembakongnya bagus. Satu orang, satu sembakong. Empat orang ikut, berapa dapatnya? Empat. Sembakong. Tegang ke dokter, periksa gulanya. Kalau gulanya dia bilang, dokter bilang, oh ibu udah bagus, hari Kamis datang, ajak anak, atau yang bisa dikasih, nanti sama Pak Camat, ada juga datang macam-macam ya, Samis. Sampai tono selesai di sustik, semacam bentar dikasih obat, pulang bawa sembakong. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Yes, tayangan yang begitu menyentuh hati. Kenapa saya bilang menyentuh hati? Karena di era pandemi seperti sekarang ini, masih banyak banget masyarakat di Indonesia yang belum percaya akan manfaat vaksin. Bahkan masih sempat-sempatnya milih-milih vaksin apa yang cocok untuk digunakan oleh diri kalian. Bahkan banyak yang terhasut, oh jangan pakai ini, pakai yang ini aja, pakai ini, pakai yang ini aja gitu. Nah tapi bintang tamu saya hari ini insya Allah bisa menginspirasi kalian semuanya. Oke, ada Bapak Imam Fatur Rahman. Wah Pak Imam, sehat Pak Imam? Alhamdulillah sehat. Pak Imam ini merupakan camat Sukatani, Kabupaten Bekasi. Siap, benar. Saya baru dengar nih Pak, daerah Sukatani. Itu kalau di Bekasi di daerah mana Pak? Daerah sisi utara dari jalan Pantura ya, jadi ke arah pantai. Oh gitu. Dan kalau yang di sebelah ini ada Ibu Robiah. Ibu sehat? Sehat. Waras Ibu? Waras. Jadi kalau bahasa Bekasi, kalau Bekasi itu berarti bahasanya apa itu? Banten. Banten. Betawi juga ada. Betawi juga ada, Sunda-Sundaan juga ada. Yes, siap. Oke. Jadi tadi kita sudah melihat sebuah tayangan nih Pak Imam. Sebelum saya ngobrol-ngobrol dulu sama Ibu Robiah ya, saya mau ke Pak Imam dulu. Justru saya ini beberapa saat kemarin itu kan melakukan vaksinasi khususnya di wilayah Jakarta Barat. Saya mau nanya sama Pak Imam dulu selaku camat di wilayah Bapak, bagaimana kondisi masyarakat yang sudah tervaksin dan yang belum tervaksin Pak? Ya, sampai hari ini dari 89 ribu orang yang wajib vaksin, baru tervaksin sekitar 30% dari jumlah orang yang wajib vaksin. Oke. Nah, Ibu Robiah adalah salah satu ketika tiga hari yang lalu belum dipaksin. Jadi sebelum dipaksin itu kami bersama volunteer, ada Indonesia Pasti Bisa, ada anak bangsa peduli, bersama-sama turun ke masyarakat untuk mengedukasi bagaimana pentingnya vaksin bagi dirinya. Bukan untuk lain, dirinya dulu prioritas. Karena ketika dirinya bisa dipaksin, dia akan sehat. Setidaknya dia punya imuniti. Betul ya. Sehat lah kata Bu Robiah itu. Iya. Waras. Nah, gitu. Nah, kalau sebelum ke Bu Robiah lagi ya Pak, kalau di daerah Bapak itu kendala masyarakat apa? Sampai saat ini yang masih belum divaksin atau belum mau Pak? Ya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi itu. Pertama, kita coba yang selama ini vaksin itu di hari kerja. Di hari kerja kita geser di hari Sabtu. Karena ketika di hari Sabtu, yang seperti Bu Robiah ini, orang-orang usia lanjut bisa ada yang antar. Ya. Ada yang antar karena jarak mungkin yang mungkin menjadi... Bisa naik kendaraan. Nah, diboncengin, dianterin. Tapi kalau misalnya di hari kerja, ponakannya, nggak ada di rumah, jadi nggak bisa antar. Nah, dari itu kita geser di hari Sabtu. Waktu itu dari seribu orang yang kita targetkan, datang 1114. Wah, alhamdulillah. Dari 1114, tervaksin 968. Sisa itu, sisanya karena memang tadi ketika diperiksa darahnya tinggi, gulanya tinggi, dan banyak hal yang mempengaruhi itu. Ya, tapi sebenarnya juga ini mungkin bisa dijadikan pertimbangan dan edukasi untuk teman-teman semuanya. Apabila memang teman-teman punya riwayat penyakit ya, seperti gula tinggi, kencing manis, atau tensi, apa namanya, darah tinggi juga, ya kan. Sebenarnya, daripada kekhawatiran dan ketakutan hanya di rumah aja, lebih baik datang ke tempat vaksin dulu. Jadi, bisa dipertimbangkan kan, nah apakah bisa dikasih obat terlebih dahulu, nanti bisa datang lagi, gitu kan ya Pak ya. Jadi, memang jangan kita putuskan, oh saya tidak bisa di vaksin, karena yang saya rasakan... Jangan lebih pinter jadi dari dokter ya, kadang-kadang kan suka begitu. Betul, betul, betul. Jadi, nanti kan ada proses screening ya, ketika di screening, orang itu layak untuk di vaksin atau tidak, adalah tenaga kesehatan yang menentukan itu. Betul, dan aku tuh karena memang berpengalaman dengan situasi tempat vaksin, itu nakes-nakes yang ada di tempat vaksin itu benar-benar kooperatif dan sangat detail. Jadi, kalau saya bisa melihat tuh, nakes itu memanjakan masyarakat justru. Ditanya tuh, bayangin berapa ribu orang, nanyanya berulang-ulang. Apa yang dirasakan hari ini, ada riwayat ini, ada riwayat itu, dan penyampaiannya itu sangat santun loh Pak. Jadi, teman-teman harus punya pemikiran bahwa vaksin itu adalah tempat yang, oh harus datang, jebret, gitu. Jadi, memang benar-benar bisa dilihat dari kondisi si orang yang mau di vaksin itu ya Pak ya? Ya, betul Pak Igun. Jadi, memang kalau orang itu nggak sembarangan, ketika datang langsung dicuntik. Nah, para nakes juga itu mempertimbangkan kondisi kesehatan. Kalau memangnya seseorang itu tidak layak untuk di vaksin, dia tidak akan memaksakan untuk di vaksin. Bisa jadi ditunda satu atau dua hari, atau beberapa jam kemudian. Ya, betul. Nah, kalau misalnya dengan nunggu satu hari atau beberapa jam kemudian, saya tertarik banget ngobrol sama Ibu Rubia. Ibu Rubia, sekarang usianya berapa, Bu? Tahu, Pak. Hah, nggak tahu umurnya? Ih, enak banget ya. Ya Allah, sampai nggak lahir tahun berapa ya? Nggak, ngetah orang dulu mah lahirnya nggak dihitung-hitung, Pak. Oh, lahirnya nggak dihitung-hitung? Iya, namanya tanggal berapa, bulan berapa, lagi dulu menggabar ya, Pak. Jadi, ibu nggak pernah tahu ulang tahun? Ya, enggak. Orang kampung, Pak. Tiuplilin nggak pernah? Enggak. Ya Allah. Kalau mati lampu, baru tiuplilin. Iya, orang kampung, Pak. Belum pernah bakal tiuplilin. Jadi, kira-kira kalau Ibu Rubia ini lahirnya waktu itu, zamannya zaman apa, Bu? Tahu, zaman apa, Bu? Di Bekasi dong, ibu berarti tinggal ini, kan? Iya. Di daerah Bapak, kan? Sukatani juga. Iya. Tahun ibu lahir, kondisi Sukatani kayak gimana waktu itu? Dulu mah masih sepi, Pak. Banyak rawak. Sekarang apa ya? Oh, udah begini, Pak. Udah begini, udah maju banget. Lagi dulu mah, rawak, obak, itu dekat kecamatan, Pak. Emang kita harus tahu. Tahu kita, Mak. Ulistrik, waktu lahir, Ulistrik udah ada? Belum. Oh, belum, sabar. Kita udah gede, Gek. Kalau sekolah sama kolah kelas 3 sama kelas 4, belum ada listrik. Oh, tapi Ibu dulu sekolah? Orang harus sekolahin, Ibu, Ma. Sabar, Bu, sabar. Jadi, nggak pernah kena bangku sekolah, Ibu, Ma? Nggak. SD nggak pernah? Nggak, belum ada sekolahan, Ibu, Ma. Oh, Ibu, tapi bisa baca? Orang. Oh, orang. Ini orang harus sekolah, Pak. Oh, gitu. Jadi, kalau misalnya Ibu ini, hari-hari suami masih ada? Ya, ada masih. Suami kerja apa? Insya Allah, macul. Oh, di sawah. Jadi, Ibu sama Bapak ini bekerjanya sebagai petani? Iya, betul. Jadi, masih ada tuh, Pak, di Bekasi memang area pertanian masih ada? Ada. Namanya kan suka tani. Suka tani. Mudah-mudahan warganya masih suka bertani. Suka bertani, Masya Allah. Dan kalau nggak salah, daerah Bapak itu juga deket laut, ya? Namanya suka laut, ya? Beda, ya? Beda, ya, Pak? Beda, beda. Saya pikir kalau daerah Bapak itu semuanya berkaitan dengan suka. Kalau desanya, iya. Oh, gitu. Jadi, apa aja, Pak? Ada desa suka asih, suka rukun, suka mulia, suka dharma. Kalau saya tinggal di kota wilayah Bapak, kayaknya suka makan. Boleh, dong. Ibu Rubia. Ya, ibu tahu penyakit COVID? Enggak. Ya, orang kampung, Pak, orang tahu. Ngeliat di TVG, takut yang pada mati. Makanya, ibu, itunya ada 400, ya? Gulanya. Gulanya 400? Iya, dulu. Barang itu dikasih obat. Iya. Turun 28. Udah boleh, ya? Ibu minum obat berapa lama waktu itu? Lah, kasih hari Senin, Pak, ya? Selasa, hari Rebo, hari kemis yang vaksin, Pak, saya. Masya Allah. Kalau ibu, kenapa yang mau vaksin? Dia pengen waras, Pak. Tapi berarti ibu percaya sama COVID? Ya, percaya. Orang di TV banyak pada mati, takut. Ibu takut mati. Kalau di tangga-tetangga ibu, saudara, gitu, ada yang udah meninggal karena COVID? Orang, enggak ada di kampung, Pak. Rumahnya jarang-jarang, gitu. Kalau di kampung, mah. Oh, bener-bener social distancing, ya? Bener. Jaraknya jauh-jauh, ya? Jauh-jauh. Jadi, ibu ini tahu kalau pacamat bikin vaksin, tahu dari mana? Ya, di desa deket, Pak. Jalan G-Nyampe. Oh, jalan G-Nyampe. Kenapa baru sekarang mau vaksin, Bu? Lagi dulu, enggak ada, Pak. Oh, baru. Jadi, baru di daerah Bapak ini, baru diagendakan akhir-akhir ini. Ya, kalau ibu belum dapat giliran, karena memang... Kan mustinya lansia, dong? Ya. Di awal-awal, kan? Kita mendekatkan dulu, nih. Di RT sini sudah siap, kita geser gerainya. Oh, di sini sudah banyak yang mau vaksin. Kita datangin, kita dekatkan ke mereka. Suami ibu namanya siapa, Bu? Nosan. Nosan? Cakep orangnya? Hitam. Orang kesawang mulu, Pak. Orang kesawang mulu, sung cek, Pak. Tuh, Bapak begitu, tuh. Sih, Bu. Nah, lakinya hitam, bisa doyan gimana dulunya? Ya, tahu. Orang jodoh, Pak. Oh, so sweet. Cinta sama suami? Cinta murun. Oh, cinta murun. Anak ada? Ada dua. Oh, dua. Kok dikit, Bu? Biasanya kalau orang kampung, anaknya banyak? Ya, tahu. Oh, itu, Pak. Jabung dua doang. Ya, tiga yang mempok. Boleh namanya anak adik gitu ya. Oh. Udah punya cucu dua. Oh, jadi udah dipanggilannya bukan ibu, udah nenek dong sekarang? Nenek. Udah nenek-nenek. Oh, udah nenek-nenek. Iya. Bu, jadi ibu nih sebelum ada ibu tahu tentang vaksin, ibu gak pernah ngecek kesehatan ibu sebelumnya? Ya, ngecek banget, Pak. Orang sakit banget. Dua tahun saya, Pak. Sakit. Hmm, sakit apa, Bu? Ya, itu kadar gula. Eh, itu tuh, apa tuh? Asam urat. Pak ini. Suntik kemana, kemakan. Kalau asam urat itu di uratnya asam, Bu? Iya, iya, kali. Makanya sakit. Makanya sakit, Pak. Terus apa lagi? Ibu ada asam urat? Gula? Gula. Udah, itu doang. Oh, tapi sebelumnya pernah ngecek gak? Pernah berobat gak? Berobat mulu, or diam-diam. Ada puskesmas? Iya, kesmas, mantri. Banyak di sana, Pak. Tapi gak sembuh-sembuh. Bareng vaksin. Iya. Tadinya kaki kalau mau tidur, pijetin, Pak. Kalau belum dipijetin, orang bisa tidur. Yang pijetin siapa? Iya, adang-adang anak, kadang-adang suami. Suami, siya. Romantis juga sama suami, ya, Bu? Iya, romantis. Orang suami nyari duit, bakal kita. Oh. Bu, tapi di sini, kenapa saya undang ibu? Saya pengen teman-teman saya nih yang menyaksikan podcast Pak Gun, ya. Atau Pak Gun Podcast. Sosok seusia ibu aja mencari vaksin. Ingin waras. Ingin hidup lebih lama. Saya tuh kadang suka sedih dengan kondisi yang masih pada muda-muda, tapi gak memperdulikan vaksin. Tapi maunya PPKM mudahan. Iya. Maunya perekonomian oke-oke aja. Iya. Banyak menuntut, tapi tidak mau action. Kalau dari Pak Camat sendiri, melihat situasi sekarang ini kayak gimana, Pak? Ya, karena memang Pak Bupati kita, PJ Bupati Bekasi, Pak Dhani Ramdan MT. Pak Dhani, mudah-mudahan nonton, ya, Pak. Subscribe, Pak. Iya, Pak. Ada slogan berani, yaitu Bekasi berantas pandemi. Jadi ketika berantas pandemi itu, segala hal kita lakukan berkaitan bagaimana kita bisa melewati pandemi ini dengan baik dan benar. Kita mengedukasi kepada masyarakat agar taat prokes, terutama juga mau divaksinasi. Karena ketika divaksinasi akan terciptalah kekebalan komunal, ya, kelompok semakin besar, semakin banyak, semakin banyak, dan semakin kuat. Karena saya ke para perangkat desa, ke Pak RT, Pak RW, mengimbau, ayo, kalau satu RW saja, 100% bisa divaksin, berarti warga tersebut punya kekebalan yang sangat kuat. Ketika kekebalan sangat kuat, berarti bisa melakukan aktivitas yang selama ini mungkin dibatasi, terus tidak boleh berkerumun, tetapi ketika dalam satu kelompok itu tervaksin semua, berarti mereka tetap bisa melaksanakan diskusi, terus ada kegiatan di RT, RW, tetapi tetap menggunakan masker. Ya, betul sekali. Jadi memang saya rasa sih, masker itu sekarang menjadi bagian dari gaya hidup kita ke depan sih, Pak. Karena kita juga harus bisa mengantisipasi orang baru, ya kan, berinteraksi dengan orang, gitu. Ya, Bu, Ibu kan kemarin vaksin nih, ini yang menarik nih, kenapa Ibu igun undang di Pak Gun Podcast. Ibu ini bener, emang, pas lagi mau vaksin, datang sehari berkali-kali? Pagi? Pagi nyampe, lagi Bapak belum nyampe. Bapak telat kemana tuh? Belum nyampe? Penjauh. Oh, Penjauh, iya. Baru mau cek omelin. Katanya, Bu, enggak boleh. Katanya, kadar gulanya banyak. Itu pagi, jam berapa Ibu datang? Ya, buka jam 8 ya, Pak. Jam 8? Jam 9-an, Pak. Ibu udah ngejogrok situ jam 8? Jam 9-an, Pak. Jam 8-an apa? Jam 9-an. Ininya buka jam 8, kita nyampe jam 9. Bareng itu di... Gitu, Pak, tuh. Yang di cek? Darah tingginya? Katanya, Ibu, darah ada 13, gitu ya. Tapi, kader gulanya ada 28, enggak boleh, pulang, jalan. Pulang lagi? Kesel? Enggak. Orang udah mander sama ke situ, orang boleh, ya orang apa-apa. Terus, Ibu pagi, bilang masih tinggi, dikasih obat lagi? Enggak, orang belum vaksin. Pulang dulu? Pulang. Udah siang datang lagi? Enggak, Bang, Bapak nyampe abis gohor. Iya. Bapak nyampe, bapak nyampe apa, kita orang jalan, ya. Katanya, Ibu, udah kata Bapak Badru, ya Pak. Pak, Bapak Badru, ya. Katanya, Tengok kesana, tanya, Bapak itunya udah nyampe, katanya. Ntar kita kalau disuntik, nanti Bapaknya ngomong, katanya gitu. Bapak ini, terus ngomong, periksa, terus ada berapa darahnya, 13, 130. Terus, boleh Pak saya suntik Pak, boleh Pak, saya emang, makanya, pagi-pagi kemari, dia jalan Pak, pengen hidup, pengen waras, kaki saya sakit banget nih Pak, siang malam, orang tidur-tidur, kalau mau lihat orang tidur ya, kita ngeliatin, ya. ibu sampai gak bisa tidur? Iya, kalau lagi kumat panik, cekot, 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 kayak dicubitin, sakitnya kakinnya. Jadi, dua tahun saya, udah nyerah lah, kata kita. Bodoh ya, hidup ya, mati ya, mati ya, terserah Tuhan yang kuasa, kata gitu. Ya, bareng dipaksin sama ini, Bapak, ada vaksin tuh, kita arik kemis tuh. Bareng malam, kita rasin, ini kaki kita, kaget sakit? Kaget sakit ini, gak penting cekot gitu Pak. Kali obatnya ya masuk, kali gitu, udah biar tidur. Bentar, besok, bareng hari Sabtu ya, kan Bapaknya yang mau vaksin. Kita, eh vaksin, kaki kita gini, orang sakit nih, enak. Emang iya? Iya. Tapi sokan, kalau bangun tidur, kalau mau tidur, dipijetin dulu Pak, gitu-gituin tuh. Baru kitanya tidur. Tapi sekarang, abis dipaksin, ya Alhamdulillah. Ya namanya penyakit, paginya lama ya Pak. Iya, enggak sekarang diobatin, sekarang sembuh. Tapi awalnya Ibu, sebelum divaksin, takut mau vaksin? Enggak, enggak takut sama, tanyain Bapak tuh. Enggak takut sama sekali Ibu ya? Enggak, kata Bapak, kata laki saya nih ya, katanya jangan vaksin, lu mah darahnya banyak. Eh enggak Pak, enggak gitu, mah pengen waras. Oh justru yang vaksin Ibu dulu, baru suami? Iya, nanti hari Sabtunya tuh. Oh gitu, jadi justru malah Ibu abis reaksi divaksin, terus Ibu cerita ke lakinya. Iya. Lakinya baru mau, divaksin juga. Sekarang Bapak kuat dong di sawah? Kuat sawah. Dirumah Bapak kuat? Orang kuat, ibunya sakit. Duduknya majuan lagi Ibu. Bu Igun penasaran deh, Ibu kan, Bapak kerjanya petani, ya. Bapak kerjanya petani, Ibu berarti Ibu rumah tangga ya? Iya. Kalau tinggal di mana Ibu? Ya di rumah di situ. Rumahnya gedong gitu bagusmu? Ii, rombeng merubuh rumahnya. Nanti Bapak Igun ke sana, ngeliat di rumah kita, takut rari. Cakapan kayak kandang kambing. Itu tanya Bapak tuh. Orang dua tahun, Bapak beran bakal itu Pak, bakal makan di sengsara saya ini. Namanya ya, orang bakal berobat seminggu, dua kali Pak. Berobat asal abis obat ini. Pegi lagi berobat. Apa nyari duit bakal berobat doang, orang bakal mikirin dandanin rumah. Jadi, kalau ada uang ya buat berobat, sama buat makan. Pasarnya satu hari, uang habis? Habis. Tebong 200 Pak, paling gak tiga hari. Habis. Apa beli obat ya nebus. Kalau makan di rumah hari-hari, makan daging, makan ayam? Ih, mana daging dari mana, orang kebeli, dagingnya kayak ayamnya orang kebeli, paling gak tempe doang sama tahu. Udah, daging dari mana Pak, gak kebeli. Segitu aja asam urat ya Pak. Iya. Bener-bener, di luar pikiran saya nih, kalau orang biasanya yang asam urat, atau gulanya tinggi, itu segala macam masuk mulut. Tapi Ibu, gak ada yang kemasuk memulut ya. Enggak, gak suka makan daging, kalau bukan lebaran lah. Idul asha, idul asha dapat daging. Dapat daging. Biasanya dimasak apa, kalau dapat daging? Enggak diapain deh, makan norai Ibu, mau remakan. Masak doang? Masak doang. Jadi Ibu memang hari-hari udah, jadi kalau makanan Ibu, bener-bener gak ada rasanya ya Bu? Tempe tahu. Tempe tahu. Tempe tahu. Begitu doang. Makanya pengen waras, kalau waras makan daging, makan ikan ayam ya. Coba minum lagi tehnya. Ya minum ya, kasih. Enak gak? Enak. Hah? Enak, teh tawar. Justru kenapa saya kasih Ibu teh tawar, karena Ibu kan gak boleh gula. Igun juga ada gulanya Bu, jadi makanya Igun sekarang udah gak makan tepung-tepungan, gak minum yang manis-manis, gitu. Bu, kalau anak-anak Ibu kerjanya apa? Orang kerja pada petani, kadang-kadang ngikut nandur, kadang-kadang ngikut, ya apa, di kampung mau Pak. Tapi tinggal serumah sama Ibu? Hmm, orang masih bocam. Baru ada 15 mah kali. 15 tahun. Kok bisa tahu Ibu anaknya umur 15? Abang belum punya ketep, orang boleh. Pegi ke kecamatan, gak boleh kita nyebo, baru 15 mah. Nah, anak-anak udah divaksin? Orang dia mawur-mawur takut. Apa, menurut punya ketep ya Pak? Bisa, bisa. Lo gak punya ketepnya juga gak apa ya Pak? Bisa. Sekarang anak umur 12 tahun, sudah bisa divaksin. Dan biasanya disarankan untuk Sinovac ya. Ibu hamil sudah bisa divaksin, tapi kehamilannya harus berapa kuartal gitu ya Pak? Iya. Yang sudah agak besar ya? Berarti yang udah bisa divaksin ya Pak? Iya, jadi memang vaksin itu untuk ibu hamil bisa. 12 sampai 17 tahun. Di kecamatan Sukatani baru minggu ini akan kita mulai, 12 sampai 17 tahun. Jadi anaknya ibu Robia itu bisa melakukan vaksin dengan menghubungi PRT dan PRW untuk bisa didata. Jangan dihubungin, udah jemput. Dijemput, bisa, bisa dijemput. Jemput Bu ya? Satu keluarga sehat jadinya Bu. Waras, waras baik. Waras baik Pak. Iya, maning-maning, waras, waras, waras baik. Gitu. Bu, kalau ibu sekarang nih, apa sih yang ibu inginkan dalam hidup ibu? Iya, keinginan membanyak Pak. Apa salah satunya yang ibu, yang kalau misalnya sholat, ibu doa, apa sih doa ibu yang selalu ke ucap sama ibu? Iya, pengen waras badan gitu ya. Pengen kedandanan rumah, jangan rumahnya rombeng, securut, berit pada masuk ke rumah. Gitu, pengenan ma. Kalau hujan, kalau hujan bocor? Enggak bocor ma. Pagernya doang pada abis Pak, namanya pada bolong. Jadi kalau lagi tidur, tikus lewat? Iya, lewat antepin, lewat deh dia. Mau kemana, kayak bodoh. Pecowa. Pecowa, mengeprakin Pak, pakai sapu, dibuang. Jadi ibu, kalau biasanya momen-momen, ibu meminta kepada Allah itu, biasanya pas sholat malam ya? Iya, kadang-kadang habis megeri, habis isya, ntar subuh gitu, kalau doa hormapan panas Pak. Enggak minta doa-doa, udah sembahyang salat itu, gejli udah pergi. Cepat ya? Panas. Ibu, percaya enggak kalau doa yang kita panjatkan ke Allah itu, bisa diijabah? Ya, percaya Pak, kita mah, ya kita minta sembuh. Ya Allah, kapan ini kita ini, pengen sembuh, kakinya gak sakit ya? Ya apa nih tuh, ada vaksin, terus disuntik, udah sembuh, ya berarti dari Allah juga. Iya, kita minta-minta. Sebenarnya ibu juga nanti harus di edukasi Pak, bahwa, yang disuntikkan ke ibu itu, memang bukan penyakit, buat ngobatin asam urat sebenarnya. Iya. Iya kan, jadi memang, karena kurangnya ibu akan edukasi tentang kesehatan, gitu kan, jadi, ibu bener-bener harus dipantau nih. Karena kalau, orang seperti ibu, edukasinya kurang, iya, dia kalau aku sih merasa, ibu ini sekarang mendapatkan sugesti, bahwa apa yang dimasukkan ke badan dia itu, adalah, yang bisa memberikan kesembuhan. Iya. Kurang lebih seperti ibu, tapi ibu, mesti harus bener-bener berobat ya bu ya. Iya. Saya mau menghubungi salah satu sahabat saya, dari Indonesia Pasti Bisa, kalau gak salah ibu pernah ketemu atau enggak, saya gak tahu, namanya Mbak Wanda Ponika. Saya coba hubungin ya. Oke, kita coba lagi untuk menghubungi Mbak Wanda. Oke, ini kita udah tersambung. Selamat siang. Halo, selamat siang. Suaranya kedengeran ya. Kedengeran ya. Mbak Wanda, di sini ada ibu Rubia, sama ada Pak Imam. Iya. Halo Pak Imam. Halo Bu Wanda, selamat. Apresiasi Pak Imam, sebagai salah satu pacamat yang luar biasa, sampai merangkul warganya, mendatangi satu persatu, untuk mengajak vaksin. Wow. Ini ada ibu Rubia, Mbak Wanda. Jadi, ibu Rubia ini, selalu berdoa, sama Allah. Pengen, kalau bisa rumahnya direnovasi, Mbak Wanda. ibu Rubia, ibu yang waras terus ya, kan ibu punya, tagline selalu mau vaksin, biar waras. Iya. Karena ibu sudah berusaha, sampai mau vaksin, berjuang, berobat, datang tiga kali, dan bahkan berhasil mengajak keluarga ibu, yang tadinya nggak mau vaksin, sampai mau vaksin, maka saya mewakili Indonesia, pasti bisa, akan memperbaiki rumah ibu, sampai cakep, kita akan kasih hadiah rumah yang cakep, ibu mau. Mau. Tengaruh. Jadi, Mbak Wanda, rumahnya ibu mau didandanin. Rumah ibu, akan kita bangun permanen ya, bu. Jadi rapih. Iya. Terus ada, itunya ada WC-nya ibu sendiri. Lah, emang rumahnya nggak ada WC sekarang, bu? Enggak. Lah, WC di mana? Kali. Oh, di Kali? Oh, gitu. Jadi nanti ibu kita bikinin WC, ibu punya air bersih, terus nanti kita kasih sofa, kasih TV, biar bisa lihat Pak Igun ya. Iya. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Wanda. Terima kasih, Indonesia pasti bisa. Ibu, jadi kita bisa vaksin ya, jangan pernah bosan, ngajak-ngajakin saudara-saudara kita buat vaksin. Udah semua saudara kita mau vaksin. Udah semua? Adek sama lakinya. Adek lagi sama lakinya. Anak kita sama lakinya. Udah pergi. Udah pergi. Oke. Mbak Wanda, terima kasih banyak atas waktunya, Mbak Wanda. Terima kasih sudah mau sharing sama kita di sini. Salam untuk teman-teman semuanya di Indonesia pasti bisa. Terima kasih, Mbak Wanda. Ya Allah, Bu. Alhamdulillah, Pak. Udah gak Ibu didengerin? Iya, kalimat sama Tuhan ya. Ini suami tau gak kalau rumahnya mau dibenerin? Enggak. Tau dari mana dia di rumah, Pak. Ntar Ibu kasih tau? Ya tau. Ya kalau itu ntar dikasih tau, ngomong. Ngomongnya gimana sama suaminya lagi? Pak, rumah kita katanya mau didandanin. Amma Ibu apa itu tadi? Ibu Wanda. Amma Ibu Wanda. Ya mungkin kata dia, Ya tuh, terima kasih. Paling gak begitu, Pak. Dia gak domong ya, Pak. Susah. Diam orangnya. Iya. Jadi, di tayangan kali ini, sebenarnya banyak pelajaran yang bisa kita dapetin. Ibu ini bukannya seorang peminta-minta. Saya yakin sekali Ibu juga gak pernah meminta belas kasihan orang untuk bisa menghidupi keluarganya Ibu. Iya. Tapi dari apa yang Ibu lakukan untuk dirinya sendiri, ini bisa berdampak besar untuk masyarakat. Banyak masyarakat yang belum meyakini vaksin. Tapi Ibu bisa mewakili kaum Ibu lainnya. Mungkin gak semua masyarakat Indonesia ini punya edukasi yang cukup. apalagi edukasi tentang vaksin. Saya pun kalau saya bercerita, ada satu bapak-bapak di Makassar. Saya lupa namanya siapa. Bapak itu buk naik sepeda 12 kilo atau 14 kilo. Saya lupa untuk ke tempat vaksin. Dia awalnya takut vaksin dan dia tidak punya tanda pengenal kalau gak salah. Tapi saya pada waktu itu juga memikirkan kalau itu orang tua saya rasanya seperti apa. Dan Alhamdulillah beliau sekarang sudah bisa punya motor, Pak. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya pandemi ini bisa memperluas hati kita untuk sesama. membangun silaturahmi yang tidak pernah kita fikirkan. Mana pernah Igun terfikirkan kenal sama Ibu Rubia. Kalau bukan karena vaksin. Saya mungkin juga belum tentu bisa berkenalan dengan Bapak. Kalau bukan karena vaksin dan pandemi. Tapi dibalik pandemi yang kita rasakan, dibalik kekurangan yang kita rasakan selama ini, saya yakin sekali banyak kebaikan yang bisa kita dapatkan. Bu Rubia. Apa, Pak? Terima kasih banyak ya. Saya terima kasih banyak, Pak. Dikasih tahu kemarin, numpak mobil. Sampai sini suruh duduk, suruh minum. Makasih ya, Pak. Biar panjang umur, harus badan. Ibu juga harus panjang umur. Nanti kalau rumahnya Ibu sudah jadi, Igun mampir boleh? Boleh, ke sana nyamperin. Dimasakin? Digorengin tahu? Enggak, ayam beya. Tahu, Pak, kita mau lari makan enggak enak. Dikasih orang lagi. Bu, nanti tim Igun, kebetulan kan Pak Gun punya baju muslim. Nanti tim saya ke rumah Ibu ya, anterin baju. Nanti kalau rumahnya sudah didandanin, sudah cakep, Ibu juga mesti cakep. Ya, ntar setiap bulan Igun kirimin ke Ibu. Jadi Ibu tiap bulan bajunya baru terus. Iya, makasih ya, tuh. Ya, untuk tim saya, Manjah Hijab Ivan Gunawan, ini merupakan amanah untuk kalian. Saya titip kembali Ibu Rubiah. Tolong layani Ibu Rubiah sampai nanti kita enggak tahu kapan. Tapi saya mau setiap ada koleksi baru, tolong dikirimkan untuk Ibu Rubiah dan juga suami. Pak Camat, terima kasih banyak. Selamat, Selamat. Perjuangan Pak Camat belum selesai, Pak. Iya, Pak Gun. Semoga tayangan ini bisa disaksikan oleh warga Bapak. Iya. Teman-teman di kantor Bapak. Bahkan salam hormat saya buat Bapak Bupati. Iya. Salam hormat. Semoga insya Allah kita bisa silaturahmi nanti ya. Siap, Pak Gun. Sekali lagi terima kasih untuk Indonesia Pasti Bisa. Saya sampai saat ini juga tidak mungkin melakukan banyak aktivitas sosial, bertemu dengan masyarakat, melakukan vaksin massal tanpa Indonesia Pasti Bisa. Merdeka. Merdeka. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!